assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel dunia si kembar oke teman-teman langsung saja ya tanpa banyak bahasi ya saya kalau bikin tutorial itu langsung saja langsung saja ke titik permasalahan ya disini saya mengalami kendala teman-teman yaitu di bagian akun pembayaran facebook ya ketika saya buka bagian dashboard profesional profesional bisa lewat sini ataupun lewat sini ya saya pilih lewat sini saja teman-teman yang pada umumnya kita pilih ini dashboard profesional Nah setelah terbuka dashboard profesional kita Scroll ke baling bawah ya ke bagian pembayaran kita cek dulu teman-teman di sini di bagian pembayarannya kita buka dan ketika saya buka di sini ada informasi tambahkan info pajak padahal ya teman-teman ya di sini akun saya ini sudah pernah gajian dan gajian saya lewat paypal ya dan lancar tidak ada kendala sama sekali tapi entah kenapa di sini saya suruh menambahkan info pajak kembali yang kedua kali padahal sudah pernah saya lakukan dan tidak ada kendala mulus gitu ya tapi sekarang saya suruh menambahkan info pajak lagi Oke langsung saja teman-teman ketika saya tambahkan info pajak di sini saya mengalami error atau kendala ya seperti ini teman-teman kan seharusnya saya langsung ke bawah ini tambahkan informasi pajak dan terjadi error seperti yang ditampilkan oleh jendela ini yaitu seperti ini teman-teman nah login di nonaktifkan ini demi keamanan akun login di Facebook dari browser kenapa dia memilih browser gitu ya yang disematkan di nonaktifkan untuk melanjutkan undur dan login aplikasi Facebook di perangkat Anda dan coba lagi Oke untuk cara mengatasi hal hal seperti ini teman-teman untuk menyelesaikan pembayaran info pajak langkah yang pertama ya teman-teman kita hapus cache dulu di bagian browser yang kita gunakan yaitu browser Chrome ya kita ke pengaturan handphone teman-teman biasanya sih masalahnya ada di browser Chrome dan di tempat login ya Nah kita scroll ke bawah kita cari teman-teman teman-teman kalau HP nya beda merek biasanya ada di manajemen kemudian aplikasi kemudian teman-teman mencari aplikasi browser ataupun Chrome saya pasti memilih ini dulu agar si Chrome muncul di bawah sini nah seperti ini nanti Chrome muncul Nah kalau kita tidak mengaktifkan seperti ini Chrome tidak nampak ya artinya kita harus mengaktifkan aplikasi sistem karena itu merupakan aplikasi bawaan Nah seperti ini Chrome muncul kita klik Chrome setelah pilih Chrome teman-teman penggunaan memori kalian pilih ya untuk menghapus cache kemudian kita hapus data ya teman-temannya kita berdatang hapus data kemudian kita keluar dulu dari jendela itu kemudian kita pastikan aplikasi Facebooknya sudah yang terbaru ataupun sudah di update ya kita ke Playstore untuk mengeceknya setelah muncul jendela semuncul jendela seperti ini teman-teman ketikan di sini saja aplikasi Facebook ya kita ketikan saja langsung Facebook Nah kita pilih yang di atas itu nah ternyata di sini ada update ya ada update jadi harus kita update dulu Oke teman-teman setelah penginstall update selesai kita buka saja langsung dah kita buka Facebook Oke setelah terbuka seperti ini kita ke bagian pengaturan teman-teman di di atas sini kita cek dulu ke pengaturan ya Oke kita pilih bagian yang di atas sini Oke kita masuk ke bagian media dulu ya teman-teman ya ke media sini dulu Hai Nah setelah sampai di media di bagian link apa sih buka di tautan browser ini kita cek list teman-teman jadi agar ketika kita di disuguhkan oleh jendela text maka kita bisa ke browser lain gitu ya external nah seperti itu teman-teman terus kita kembali lagi teman-teman setelah kembali kita scroll lagi ke atas kita ke bagian ini teman-teman ke pusat akun kemudian kita pilih ke kata sandi dan keamanan nah disini adalah gunanya untuk melihat tempat login Facebook kita ya ke bagian ini tempat anda login jadi tahunnya aplikasinya akun kita itu terlogin di HP lain ya maka kita harus mengecek perangkat apa yang sudah pernah kita login kan dengan akun kita ini ya nah seperti ini teman-teman disini apa sih namanya log ya log saya login ada di Android mana gitu ada di ini dan ini banyak harusnya kita sisakan satu saja ya jadi solusinya kita log out di perangkat yang di bagian ini ya biar kita sisakan satu saja yang ini saya log out dulu nah yang ini saya log out ya kemudian kita keluar karena yang bawah ini benar HP saya yang sekarang saya gunakan ya keluar oke disini ada lagi teman-teman disini Jakarta Indonesia coba disini kita log out juga apa langsung keluar juga atau tidak ya oh ternyata hanya satu ya dan ini adalah HP saya ya kita kembali teman-teman kita kembali sekarang kita coba lagi untuk menyelesaikan bagian informasi pajak ya kita buka dashboard profesional kemudian kita ke bagian kita scroll ke bawah ya teman-teman ya nah scroll ke bawah scroll lagi kita ke bagian pembayaran kemudian kita tambahkan info pajak kemudian kita tambahkan informasi pajak kita tunggu dulu teman-teman kalau masih tidak berhasil juga maka kita harus mereset aplikasi Facebooknya ya teman-teman ya tidak berhasil ternyata teman-teman kita lanjutkan dengan mereset aplikasi Facebooknya ya sama seperti tadi kita ke manajemen aplikasi kemudian kita pilih aplikasi Facebooknya teman-teman jadi biar seger lagi biar terlihat fresh lagi kita pilih bagian memori kemudian kita pilih hapus data dan setelah menghapus data ini teman-teman login kembali menggunakan akun Facebook tersebut ya makanya harus hafal email dan sandi oke kita pilih lagi kita buka setelah menghapus change ya kita login lagi dengan akun Gmail akun tersebut ya oke setelah login kita coba kembali teman-teman setelah dihapus change ya cace ya kita coba kembali ke pembayaran lagi teman-teman tambahkan info pajak lagi kita tambahkan lagi oke disini kita masukkan email ya dengan akun yang tadi ya teman-teman kita masukkan email dulu untuk login ini ya teman-teman oke kemudian kalau sudah menghentikan kata sandi kita masuk oke kita tunggu ada kode ke oh ternyata verifikasi ke ini ya ini kita pilih klik aja verifikasinya kemudian kita pilih ya oke kita kembali lagi teman-teman nah ini otomatis ya kita tunggu saja jangan di klik-klik dulu setelah seperti ini kita continue ya kita continue ya continue atau aktifkan oke setelah seperti ini kita login atau lanjutkan sebagai akun tersebut nah kita tunggu dulu ini lagi proses loading ya jangan di klik-klik dulu nah seperti ini langsung kita pilih no seperti biasa seperti sebelum-sebelumnya pernah mengisi akun pembayaran ya ini no ini no kemudian next jadi ini hanya untuk mengulang saja sepertinya ini kita select one pilih Indonesia ya oke kemudian langsung saja ini oke ini udah oke ini teman-teman perhatikan ya nama akun pembayarannya full name ini harus di screenshot nih jadi nanti terpakai lagi teman-teman oke langsung saja next ya oke ini hanya disuruh melihat alamat jadi langsung saja kita next ini juga sama untuk melihat alamat saja kita next lagi ini pilih Indonesia oke kemudian kita next kita scroll ke bawah teman-teman scroll lagi scroll kemudian ini di checklist nah yang tadi saya bilang suruh screenshot screenshot itu harus ditulis disini dengan lengkap ya yang tadi saya bilang suruh screenshot itu ya harus sesuai karena saya tadi pakai dua karakter seperti ini jadi saya harus menulis semuanya kemudian pilih next lagi langsung ke bawah kita submit saja langsung ini bleng putih begini biarkan saja teman-teman lagi loading ya ini biarkan saja seperti ini sampai terbuka oke terbuka seperti ini selesai kita ke bawah kita pilih drone langsung nah kita tunggu ini masih loading ini biarkan saja teman-teman tidak boleh digeser-geser dulu nah seperti itu dan akhirnya masalahnya teratasi ya sudah tidak ada lagi tambahkan info pajak info pajak lagi ya kalau tidak percaya lebih yakin lagi kita kembali saja teman-teman kita ke beranda dulu kita refresh setelah di refresh kita masuk lagi ke bagian pembayaran untuk lebih yakin lagi dan disini sudah selesai ya teman-teman sudah lengkap semua tidak ada notifikasi merah lagi oke seperti itu cara mengatasi apa sih tadi ya informasi pajak yang belum selesai diisi teman-teman terima kasih sudah menonton dari syariah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati